Intro Halo Sobat SML, kembali lagi bersama saya di acara UMKM Talks Kali ini saya bersama dengan salah satu binaan UMKM disabilitas yaitu Daniel Cuandi Halo, Halo Daniel Selain Daniel, kita juga bersama dengan Ibu Unda Daniel yaitu Ibu Adelia Halo Halo Ibu Adelia, apa kabar? Baik Alhamdulillah Kemudian saya juga ditemani oleh Ibu Endang Retno Wardani selaku mentor dari pelatihan UMKM disabilitas Halo Bu Daniel Halo, selamat sore Oke Boleh perkenalan dulu nggak nih? Daniel, sekarang Daniel lagi kegiatannya ada apa aja nih Daniel? Latihan piano Latihan piano, oke Oke, Ibu Daniel, Ibu Adelia boleh diceritain sedikit nggak nih? Tentang apa sih yang dialami sama Ananda dan Daniel sampai sekarang ini? Daniel ini waktu itu berapa nih? Kedokter di... Dua tahun empat bulan Dua tahun empat bulan, oke Di hasil diagnosanya dia autis infantil Autis infantis, oke Terus? Tapi seiring dengan sesudah diterapi Perkembangan dia Kemajuan dia dalam berkomunikasi dan kemampuan-kemampuan dia yang lain Kemudian, orang-orang yang melihatnya dokter-dokter, terapi-terapi yang melihatnya mereka bilang dia Asperger Oh Asperger, oke Oke, Bu Dani boleh diceritain sedikit nggak? Atau dijelasin tuh? Apa itu tentang Asperger? Jadi, Asperger itu adalah salah satu jenis dari autisme Autisme itu payungnya besar Salah satu simptom yang pada Asperger kelihatan menonjol sekali adalah kemampuan memori yang luar biasa Wah, kemampuan memori Betul Terus kemudian yang kedua, biasanya sosialisasinya dia bisa, tetapi tidak sampai akrab banget Jadi, tapi bisa berinteraksi seperti apa yang bisa ditunjukkan pada Daniel Oke Iya, dan satu lagi, biasanya kalau suka dengan sesuatu itu akan cukup panjang sekali dia menyukainya Jadi, disebut obsesif Nah, itu ciri dari Asperger Oke, baik-baik Dari Daniel sendiri nih, Daniel punya hobi apa aja sih? Main piano Main piano? Mau main musik ya? Apalagi selain main piano Daniel? Biasanya sepeda Sepeda juga berolahraga sepeda ya? Iya Oke, katanya Daniel juga bisa masak ya? Bisa, tapi... Masak sayuran udah bisa? Belum Oke, nanti kita belajar sama Bu Dani juga ya Siap Oh iya, katanya Daniel nih pernah dapet penghargaan Rekor Muri ya? Pernah, itu 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu? Wah, Rekormoring nya tentang apa tuh Daniel? Tentang bisa meningkat 150 tahun kalender dari tahun 1900 sampai 2050 Wah, keren banget dari tahun 1900 sampai 2050 Iya Wah, 150 tahun berarti ya? Iya Nah, itu belajarnya gimana Daniel? Masih-masih kecil ya, saya umur 7 tahun kan sama saya meninggal Terus, kata saya coba suruh saya belajar kalender, baca tahun gini, tanggal berapa, bulan apa, suruh sebut hari apa Baca nggak sampai 5 menit udah hafal Oke, boleh dicoba tuh Kakak Karel Kalau saya mungkin, iya nanti bisa dicoba tapi nggak bisa secepat dihitung Bukan, tanya sama Daniel Triknya ya Bu? Bukan, ulang tahunmu tanggal berapa biar Daniel sebutkan? Oh iya, aku udah tau, tanggal 27 November Wah, masih inget ternyata, tadi saya juga udah ditanyain Oke, hari apa lahirnya Daniel? Sabtu Satu Aku juga punya tante tanggal 27 November tapi tahun 58 Dia tinggalnya sekarang dulu di Surabaya, sekarang di Amerika Oh sekarang di Amerika Oke Jadi, nanti kalau dia udah tanya gini, tanggal lahir orang dia inget? Ingat terus? Akan inget? Walau cuma sekali dikasih tau ya Bu ya? Wah Keren Nomor HP orang dia inget Yang dia tanya Ingat Iya Angka, jadi dia memorinya ya di angka Memorinya kuat di angka ya Bu ya? Oke, oke, baik Selain untuk, kan tadi hobinya bisa main piano tuh Daniel, sejak kapan tuh belajar main piano? Sejak umur masih 11 tahun 11 tahun, oh iya 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 Tadi aku juga udah sempat lihat tuh main pianonya, keren banget Bisa hafal banyak Kunci-kunci nada-nadanya ya Daniel ya? Betul Oke, Bu Daniel, boleh? Iya Daniel, kalau misalnya nih Ada yang lagi main musik atau lagi nyanyi gitu Iya Daniel kemudian mendengarnya bisa langsung coba-coba untuk main musiknya juga? Bisa, tapi coba-coba bisa Berapa lama tuh Daniel? Dari pertama dengar kemudian sampai bisa main musiknya? Seminggu Satu minggu saja udah hafal ya Nah dua minggu, itu dua minggu Itu dua minggu Iya, seperti yang kita dengar ya Nah, Daniel kan kemarin ini Daniel buat kerajinan Untuk membuat koster Nah, boleh nggak ditunjuk? Burung Iya, yang ada burung sama apa lagi ya? Kura-kura Kura-kura Bisa dilihat itu Nah Bagus banget ya Ini kura-kura Nah Gini ya Biar kelihatan ya Bagus banget Mungkin kita bisa tanya sama Daniel Kalau buat seperti ini berapa lama untuk membuatnya? Seminggu Dua hari Dua hari Berapa banyak? Dua hari Sampai delapan Sampai delapan Oh, sampai delapan? Iya Iya Bagus banget Pola-polanya juga keren-keren nih Daniel Hasil ide sendiri atau gimana Daniel? Bikin pola Bisa sampai gambar burung sama kura-kura Ide sendiri Ide sendiri Oke Daniel pilih gambarnya Terus nanti digambar ya? Iya Oke Kemudian Ini kan dari kain ya Daniel? Iya Gimana cara motong-motong kainnya? Gambar dulu baru dipotong Oh, digambar dulu baru dipotong Iya Oke Terus ditempel disini ya Daniel? Iya Oke Iya Jadi ini adalah bahan-bahan daur ulang Kak Karel Jadi disini ada CD yang dibelakangnya dan di depan ini adalah kain perca Iya Jadi ini salah satu produk yang bisa dihasilkan oleh UMKM Disabilitas Nah salah satunya karyanya Daniel Wah keren-keren Daniel udah buat berapa banyak sampai sekarang dari awal? Sudah ya ada 8 kan mbak? Iya Oke Berapa ya? 32 32 Teping ya Koster Oke Hafal Daniel sih Oke Oke Lanjut nih ke aku mau nanya coba ke mama Daniel Apa sih yang mama Daniel rasakan selama Untuk membimbing Daniel sampai sekarang? Prosesnya itu gimana aja Jadi waktu awal tau dia autis Itu di dalam benak saya itu Kan udah dikasih tau autis itu nanti besarnya seperti ini Kemungkinan mereka bekerja seperti begini Jadi pokoknya dalam benak saya Saya harus berusaha Berbuat apa saja Untuk Daniel Supaya dia bisa mandiri Jadi Kalau saya sudah Jadi saya pikirnya gini Kalau saya sudah tua Sudah sakit-sakitan Sudah nggak bisa apa-apa Saya nggak mau Cuma duduk Terus Susah nangis Melihat Daniel nggak bisa apa-apa gitu Jadi Saya berusaha segala macam Memimbing dia Jadi Sebisa mungkin saya ajarin dia Bermacam-macam skill Wah Ya keren Tadi kayak Bisa main musik ya Bu Ya main musiknya apa aja Bu tadi Bisa main piano ya Katanya bisa main biola juga ya Biola enggak Oh enggak Tadi keyboard ya Gitar Gitar bisa Gitar bisa Bisa Tapi dibantu Les Oh waktu itu les Iya Berarti banyak ngikutin Daniel ke les-les ya Bu Ya Banyak ngikutin aku ke les-les kan Katanya Katanya banyak ikuti aku ke les-les musik Ya Karena Saya melihat Kalau menurut saya ya Bakat itu menurun gitu Dari keluarga besar Jadi saya melihat Bakat papanya di bidang Seni Oh Jadi saya Mencoba kesitu Ya Baik Baik Jadi bakatnya turun dari papanya Daniel ya Main musiknya ya Bu ya Kalau seninya dari siapa Bu Untuk seni Gambar juga Gambar juga dari papanya Gambar juga dari papanya Oh Oke Oke Jadi kalau keluarga saya lebih Angka-angka Oh Oh Jadi matematika fisika itu Itu kuat ya Wow Iya Nggak ada bakat seninya jadi Lebih cepat Jadi Daniel dapat kekuatan memori dari keluarga ibu Kekuatan musikal dan art dari papanya Daniel Paket komplit Paket komplit Ya Betul Betul Oke Bu Adelia Selaku ibu ndak dari Daniel Boleh dikasih pesan dan pesan kan ya Kepada para Orang tua dari yang memiliki anak-anak Berkutu-butuhan khusus Boleh nggak dikasih kesan dan pesannya kepada mereka Supaya bisa Lebih mandiri lagi Lebih semangat lagi Untuk menjalankan kehidupannya Bu Ya Jadi Buat Kita orang tua Sesama orang tua yang mempunyai anak ABK Kita Jangan putus asa Jadi tetap semangat Walaupun kita Membimbing mereka Mungkin butuh waktu berbulan-bulan Bertahun-tahun Tapi Pasti mereka bisa gitu Jadi Daniel ini juga punya kelemahan motorik halus dan kasar ya Jadi waktu saya mengajar Daniel belajar ikat itu tali guling tuh tali sepatu tuh berapa lama? Itu 6 bulan 6 bulan Tapi akhirnya juga dia bisa Sekarang saya malah yang males kalau masang guling Jadi saya kalau masang guling turun Iya Iya Oke Selain tadi Boleh nggak ibu Diceritain Pesan Ibu Yang mendampingi Daniel selama mengikuti pelatihan UMKM disabilitas Saya Berterima kasih sekali Bisa Berkenalan dengan Bu Mega, Bu Dhani Jadi Sejak ikut ini Karena selama ini saya cukup bingung juga Maksud Mengajarkan dia sesuatu keterampilan yang bisa untuk dijual, dikaryakan Betul Saya bingung apa yang cocok untuk Daniel apa ya Jadi Nggak hanya sekedar dia kerja-kerja tapi sesuai juga dengan kemampuan dia dan Saya lihat bakat dia Jadi saya juga selama ini masih bingung mencari-cari itu bingung Iya Waktu saya tahu tentang UMKM, SML ini untuk disabilitas Kok kayaknya kira-kira bisa ya Saya ngomong sama papanya ya Coba ya Daniel gini Jadi akhirnya papanya juga oke Tapi cuma dibikin sesuai dengan kemampuan Daniel Iya kemampuan Daniel ya Apa-apa, bagus juga itu udah keren banget Jadi saya berterima kasih sekali Oke baik Mungkin ada pesan juga dari Bu Dani Iya Jadi sebetulnya kalau kita melihat Yang penting pada pendampingan ABK adalah Menemukan apa kekuatan yang dimiliki Menemukan passionnya apa pada anak-anak ini Karena melalui passionnya anak-anak ini dengan bakat yang dimiliki Tentu bisa dikembangkan Seperti Daniel ya Kalau kita lihat boleh pinjam Daniel ininya Seperti kita lihat Membuat detail seperti ini Tidak mudah Ya Tetapi karena Daniel suka Tidak mudah Menemukan sesuai dengan passionnya Kekuatan kekuatan masing-masing dari putra putri tercinta ini Untuk kemudian Bisa sama berkarya bersama dengan kita Thank you Terima kasih banyak Bu Daniel Terima kasih banyak Dadah Dadah Salah Dadah